Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat warung properti, bapak ibu dan seluruh pemirsa Saya doakan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya Amin Bapak ibu hari ini saya sedang berada di desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta Di video kali ini saya akan review Satu bangunan rumah kampung dengan luas bangunan 110 meter persegi Berdiri di atas tanah seluas 200 meter persegi Dengan legalitas akta jual beli Desa Kutamanah adalah salah satu desa yang ada di bagian sebelah barat Kabupaten Purwakarta Berjarak hanya sekitar 3 kilo dari objek wisata Jatiluhur Baiklah bapak ibu Sebelum saya lanjut untuk melihat seluruh ruangan yang ada di dalam rumah ini Mari saya tunjukkan dulu akses jalan dari depan hingga menuju ke tempat ini ya Ya seperti ini ini adalah jalan utama desa Kutamanah Yang ke barat sana adalah jalan menuju ke kecamatan Sukasari Dan yang ke timur sini adalah jalan menuju ke pusat kota Purwakarta Lewat kecamatan Jatiluhur Sedangkan rumah yang hari ini saya tawarkan Masuk dari gang ini ya Sekitar 20 meter Dengan lebar jalan 2,5 meter Melewati beberapa rumah warga Tentunya dengan kondisi lingkungan yang bagus Serta adem ya Karena masih banyak sekali pepohonan Ya seperti ini pemirsa Dari depan terlihat rumahnya sangat gagah Nampak halaman depannya luas Bisa dimanfaatkan tentunya untuk keperluan yang lain Bagi pembelinya nanti Langsung saja dari teras Mari kita masuk untuk melihat seluruh ruangan yang ada di dalam sana ya Melalui pintu utama ini Saya masuk ke ruangan yang pertama Ini adalah ruang tamu ya pemirsa Dengan ukuran 3x4 meter Rumahnya masih baru Dengan bangunan yang kokoh dan rapi Kesannya disini sangat nyaman ya Lanjut dari ruang tamu Tepat di belakangnya persis Ini adalah ruang keluarga ya pemirsa Dengan ukuran 3x5 meter Di sebelah kiri dari ruang keluarga Ada dua buah ruangan Yaitu kamar tidur ya pemirsa Mari kita lihat satu persatu Saya mulai dari kamar yang ada di depan dulu Ini adalah kamar tidur pertama ya pemirsa Dengan ukuran 3x4 meter Dilengkapi satu buah jendela di depan sana Sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan Yang masuk ke dalam ruangan kamar tidur ini Tetap nyaman Selanjutnya Dari kamar pertama Yang ada di depan ini Saya langsung masuk Menuju ruangan yang tepat berada di sampingnya Ini adalah kamar tidur yang kedua ya pemirsa Seperti ini ruangannya Dengan ukuran 3x3 meter Ada satu tempat tidur Serta ada satu jendela di samping sana ya Yang melengkapi kamar kedua ini Tepat di depan pintu kamar kedua Adalah ruang keluarga Mari kita menuju ke sana Seperti ini ya pemirsa Ini adalah ruang keluarga Dengan bentuk letter L Di depannya Ada satu buah kamar tidur lagi Mari kita lihat saja Ya seperti ini pemirsa Ini adalah kamar tidur ketiga Dengan ukuran 3x3 meter Dilengkapi juga ada satu buah jendela di depan sana Karena banyak sekali ventilasi yang terpasang Sehingga sirkulasi dan penjayaan Yang masuk ke dalam seluruh ruangan ini Tetap nyaman ya Kemudian dari kamar ketiga Melalui ruang keluarga ini Saya akan masuk ke ruangan yang paling belakang Ya lewat pintu ini ya Ini adalah dapur ya pemirsa Dapurnya luas Dengan ukuran 3x6 meter Memanjang besana Di ujung sebelah belakang sana Ada satu pintu untuk menuju ke luar Tentunya ke halaman sisa tanah tadi Yang ada di belakang rumah ya Untuk di sebelah kirinya Terdapat satu buah kamar mandi Seperti ini ya pemirsa Ini kamar mandinya Dengan ukuran 2 meter x 1,5 Cukup besar dan bersih disini ya Melengkapi seluruh ruangan Yang ada di dalam rumah ini Baiklah Bapak Ibu Seluruh ruangan dari depan tadi Hingga sampai ke belakang ini Sudah kita saksikan bersama Satu unit bangunan rumah kampung Dengan luas bangunan 110 meter persegi Berdiri di atas tanah Seluas 200 meter persegi Di dalamnya terdapat Tiga kamar tidur Satu ruang tamu Dan ruang keluarga yang luas Serta dilengkapi dapur yang luas juga Rumah ini akan dijual oleh pemiliknya Dengan harga penawaran Yaitu 300 juta rupiah Dan tentunya harga ini masih bisa nego ya Silahkan Bapak Ibu Yang hari ini sedang mencari rumah Baik untuk rumah pertama Ataupun rumah kedua Dengan nuansa alam Dekat dengan daerah wisata Serta memiliki akses yang bagus Karena dipastikan bahwa kendaraan besar Seperti mobil dan sebagainya Bisa masuk hingga sampai halaman depan rumah ini Boleh datang langsung untuk survei kesini Selanjutnya kalau cocok Silahkan negosiasi langsung Dengan pemilik dari rumah ini Dari saya cukup sekian Terima kasih kebersamaannya Mohon dukungan terus untuk channel saya Dengan cara like, subscribe, dan komentarnya Silahkan Terima kasih sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton